selamat menikmati 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 Nanging gandeng katone dewe tetep ora geleng ngaku apa pegawianne, mula amre ora gawe gelo atine, aku ngengguake gunemku menyangbab lio. Nalare, wong kaya pak gendon sing sekolah SDY mboh lulus mboh ora, toru ora duwe keterampilan lio katone kok mungcocok minong kok kuli angkut beras ing pasar utawa paling duur dan di manol ing terminal. Lan iku kabeh ora mungguh karuka sugiyane kanglui sugiye tonggo tanggane, apa meneh lungane, kaya sing biasa dak kateake, mesti ora kurang soko sepasar, malah sok sok nanti rong minggu barang. Dini gandon dewe, nadian aku wismeh limang taun dati tanggane, durung tau sepejagung pisan-pisan. Pol pole mungwinates mantuk utawa mesem, yen pas petuan ingdalan utawa yen dong liwat ngarep oma. Ugo kaya bapakne, gandon yen lungo, yo nganti pirang-pirang dino lagi mule. Prasongko aloni tonggo-tonggo marang gandonlan bapakne, dak kira disebab pake kelawan sipate wong loro iku dewe. Mbok menawa yen urib ing kuta ora dati masalah, nanging bidho kuta bidho deso. Urib ing deso bisa wai diketingi uong akeh, amargo ora tau gelem teko kerja bakti, utawa ora gelem nekani kenduri. Nanti babi ku tak tako akeh, wang sulane jari dewe ek lan gendon, kereplungane, nanging dawas pada akeh, nalikane ono ngomah, ugo ora gelem nekani beberayani deso. Sikap lan sipati gendonlan bapakne iku pancen wiswi dati pocapan. Ya oleh ora gelem serawung lan kumpul, ya oleh kereplungo, ya oleh sok nyombong akeh kasugiani, ya sing ora ceto opo gawiani lan sapanunggalani. Kau sanan pocapan-pocapan mau mbledos, nalikopit montore pak harso, ugo salah si jeneng wargo di soku, ilang waktu diparkir eng latar eng wayah wengi. Soko ketua pemuda, aku entuk undangan supaya nekani rapat karang taruna. Koyo adat saben, rapat sesasi sepisan iku ditiba akeh malam minggu. Pamrie wis ceto, orang ganggu sinaune sing podo sekolah, lansing mondo ono kuto biasane podo mule. Padate aku mesti merloake nekani rapat. Ono sawetaro wong sing wis oramudo menekoyaku iki, sing diarep-arep tekane sa perlu dijalui iguh pratikel. Eman, rapat pisah niki, aku kepeksa ora pisau nekani. Aku sekeluarga kudu nekani mantenane adikku. Malah dino jumab mengko wis kudu mangkat, lan paling cepet dino senin lagi bali. Ngapurane wae, sing duwe gawe wong tuwaku dewe. Apa menewe suwe banget rasane akura tau muleh nilii. Nalikau mule soko mantenane adikku, aku oleh pelapurane ketua pemuda, yen asile rapat malem minggu de emben, eng antarane, poro pemuda bakal nganaake ronda malam. Poro pemuda pancen giat, bengine wis keprungus suarane kentongan ditabuh mubeng teso. Nalikau wis pirang-pirang bengi kelakon di anake ronda keliling, eng sawi jening awan, nalikau aku lagi mule soko kantor, pak gendon merloake teko menyang omahku. Dewae takon, opo ronda iku dianake amargopit montore pak arso ilang. Nalikau aku durungko bermangsuli, dewe ewe stakon meneh. Opo dek rapat karang tarunakai, jenengi lan jenengi anake dikatot-katotake. Aku mongguyu karu wangsulan ora ngerti. Awet aku dewe ora nekani rapate. Mong wae sambungku manut kabar rapat we kesimpulan sementara. Iyan kasus-kasus kemalingan eng disane dewe iki pelakuni mesti podo. Mesti podo. Mesti podo nudo. Iyan malingi ora liyo gendon. Ah, yora mesti wangsulan ku cekak. Wibetiku aku arangweroh pak gendon lan anake. Mong so-so yang aku dong liwat ngarap omai. Bok gendon katon nyapu eng latare kang jembar. Eng sawi jeneng awan nalikau aku lagi mule. Bujoku gito-gito awih kabar. Yen sing maling pit montore pa arso wis ketemu. Aku janjane kurang greget ngurungo ake kabarkui. Umpomo bujoku oran jelasake yen sing maling jebule gendon. Watoro jam songo mau gendon digawa pulisi pak. Ujari bujoku karo nuru-nuru sapi ane. Dikecrek ditumpa ake motor kijang. Nanti eng sore candae pak gendon sing tak tiro isin banget kuwi malang gulei aku. Sawise unjal ambekan lan gedek-gedek dewe e omong. Aku yakin. Iki dudukarepe gendon dewe. Dewi ewe sedati korban akibat pergaulan sing ora bener. Tak giro kanca-kancani iku yobu ca api-api uai. Orang ngerti yoyen koyong ini kedatian nih. Sawise ngomong akeh-akeh. Lan aku mongianni utawa mantuk-mantuk pak gendon nyambung meneku nemeh. Aning. Kulo yakin. Yen gendon mun maling sepeda motori pak arso kuwi tok. Liali ane sing maling mesti wong liyo. Katone opo sing dikanda ake pak gendon kuwi ono benere. We sawotoro suene gendon dekem ing jeron kunjaran. Nyatane ing di soku isih ono wae sing kemalingan. Ambo wispirang sasi gendon diukum. Eng sawi jening sore pak gendon kondo. Yen telung dinomene gendon bakal metu soko hukuman. Lan aku bakal dijak mapak. Kandimengkono carini. Aku bisa luweh cedak meruwi sikap lan sipate anae. Sopo ngerti anggepanku bisa maleh sawi seinyumurupi dewee soko cedak. Sebab nganti seprene pak gendon isih durung percaya yen gendon sing maling pite pak arso. Nyatane sawi seh gendon ditangkep. Isih panggah ono sing kemalingan. Naliko aku kondo kepekso ora bisa amargo pas dinokui ono kepentingan dinaskantor. Pak gendon katon gelo. Nanging perawapani rodo padang menes samongso tak kanda ake. Bisa wae gendon dati kurban fitnah. Pak gendon bisa mulai hake jenengik gendon yen malingnya sing asli wis kecekel. Wang sulanku ngeyem-ngeyemi. Eh bener bakal tak cekel dewe malingnya. Arep tak bukti ake yen anakku dudu maling. Pas dino bebase soko kunjoro, gendon ora langsung jujuk oma. Pak gendon gawa na itu mu jumarang tempuran, yuiku tempuan lining kali loro. Manut ila ila, rerege kunjaran bisa ilang sang nongso wis didusi engkali tempuran mau. Sa wisi uwal soko pak kunjaran, pranyoto sipati gendon malik gerimbyang. Dewi dati pemudakang aktif, gelem melu kegiatan rondo malam bareng. Sawotoro iku sing jeneng kemalingan, isih terus kedatean. Mulo ake sing ngerahito, gek gek maling pite pak arso kai dudu gendon. Aku dewe kaya kena pengaruh omongane pak gendon sing tau kondo. Yen bok menowo aku ora tega nuduh gendon malingnya, samong sawis meruwi dewe tabiate soko cedaan. Nyatane, sakli ane ramah, gendon duwe ni sopan santun kan cukup. Atine bece, lan pin terserawung. Mung emane, sawise tak waspada ake kanti teliti gendon rodo minderan. Nanging bisowae bapiku jalaran soko pendidikan ekang cendak, lan sing genah rumong so asor awet tau diukum. Pangalem banoku marang gendon lan ugo bapakne umure orasue. Eng sawi jeneng weng ni, keprungur rame-rame podo nyekel maling. Pak gendon sing daarep-arep mandekani ngebuki malingi, tetelo malah dati sasarane gebukane penduduk. Aku sing maune kepingin nyedak meruwi koyo ngopo rupane malingi, sakkolo balik lepat, bareng krunguyen malingi jebul pak gendon dewe. Jebul kabe mau mungsan diwarane pak gendon, karpe nutupi culikane anake. Naliko gendon dikunjoro, pak gendon gerilya dati maling dewe, benti arani sing maling barang-barangne penduduk dudu anake. Cuda! Mengkatan wawu, wawusan saking carios boso jawi. Mugi-mugi datu saken panglipurane penggali. Cekap semanten, gulo nyiwon pamit. Maturnuun! Cekap semvest.